Intro Sejumlah negara saat ini masih terus berupaya untuk menangani covid-19 tapi ada satu negara di Asia Tenggara yakni negara tetangga kita sendiri Malaysia itu sudah berhasil untuk melandaikan kurva penyebaran covid-19 di negara mereka apa ya yang dilakukan oleh pemerintahnya walaupun tidak bisa kita bandingkan secara langsung antara Indonesia dan juga Malaysia karena jumlah penduduk Malaysia tentu lebih sedikit daripada Indonesia serta luas wilayah mereka juga lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia tapi tidak ada salahnya untuk kita belajar dari negara tetangga kita sendiri sudah ada jurnalis Malaysia Lukman Haris yang akan berbincang bersama saya untuk menceritakan bagaimana kondisi pengendalian covid-19 di sana dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia Hai Lukman Hai Lara, apa kabar? Ya, ini kita di Indonesia sekarang masih struggle untuk menangani covid-19 gimana dengan Malaysia? Kurva dari kasus covid-19 di Malaysia saat ini seperti apa? Di saat ini, Alhamdulillah, kurva ataupun lengkung yang kami panggil di sini lengkung covid-19 itu sudah terkawal kerana sejak dari Januari ataupun Februari sehinggalah hujung April kami menyaksikan pertambahan kes harian baru sekitar 3 digit setiap hari jadi setiap harinya 100 lebih kes malah ada yang 200 lebih kes dan jika dibandingkan dengan populasi Malaysia yang kira-kira 1 per 10 sahaja daripada populasi Indonesia angka itu pun besarlah, 100 lebih sehari, 200 lebih sehari jadi selepas itu, kerajaan memperkenalkan kawalan pergerakan pada hujung pada pertengahan March 18 March dan sejak daripada itu, kita lihat keberkesanannya bermula hujung April sehingga ke hari ini kami berjaya mencatatkan peningkatan kes harian hanya 2 digit jadi sekitar 50, 70 kemudian beberapa hari lepas 30, tanggal 18 Mei hanya 31 kes baru semalam 37 kes baru dan hari ini sebentar tadi saja baru diumumkan 31 kes baru jadi setakat ini kita dapat lihat the curve is flattening bilangan kes baru harian dapat kami kurangkan kepada 2 digit dan kerajaan mencadang ataupun mencasarkan untuk mengurangkan kepada 1 digit mungkin dalam masa 1 minggu atau 2 minggu akan datang dan kadar kesembuhan juga Alhamdulillah lebih daripada 81% kadar kematian 1.6% sekitar itu jadi nampaknya sudah terkawal tetapi sekarang ini adalah tempoh yang genting ya Laura kerana betul kawalan pergerakan dilonggarkan pada 4 Mei lalu jadi lebih kurang 2 minggu jadi pada ketika itu pun orang mengagak kerana tempoh inkubasi virus COVID-19 ini ataupun virus corona ini ada sekitar 2 minggu jadi 2 minggu dari tempoh 4 Mei itu mungkin akan menyaksikan penularan kembali kerana kawalan pergerakan sudah pun dilonggarkan jadi tempoh itu 2 minggu itu adalah sekitar sekarang lah 20 hari bulan, 21 hari bulan jadi kami masih lagi berhati-hati untuk melihat sama ada impak daripada perlonggaran kawalan pergerakan itu atau akan membuatkan penularan COVID-19 kembali tinggi di Malaysia tapi setakat ini Alhamdulillah terkawal oke sekarang sudah sampai di 2 digit tadi kalau misalnya Rukman bilang sudah di 31 ya hari ini ya 31 ya benar 31 so happy kita bisa dengar kalau misalnya kurva di Malaysia itu sudah flat maksudnya sudah mulai flattening gitu walaupun tadi yang Rukman bilang masih tetap berhati-hati karena dikhawatirkan pelonggaran pergerakan itu ya pelonggaran pergerakan itu sekarang sudah dilonggarkan tapi kira-kira apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia gitu hingga akhirnya Malaysia hari ini ada di titik yang kurvanya sudah melandai gitu oke pertama sekali mungkin kita perlu paham bahwa Malaysia adalah satu negara yang agak kecil sudah tentu Indonesia cabarannya begitu besar dan saya hormat kepada pemerintah di Indonesia kepada penduduk di Indonesia kerana satu negara yang begitu besar begitu ramai penduduk sudah tentu tugas untuk mengalahkan corona di sana agak mencabar berbanding dengan negara seperti di Malaysia tetapi insya Allah akan dapat dicapai tetapi apapun kerajaan Malaysia langkah terbesar dan paling signifikan yang telah diumumkan sebelum ini adalah perintah kawalan pergerakan kami panggil di sini adalah perintah kawalan pergerakan mungkin kalau di Jakarta itu PSBB PSBB pembatasan sosial betul dan kebanyakan negara di seraturi ini panggil lockdown tapi di Malaysia mereka panggil oh bukan lockdown dia adalah perintah kawalan pergerakan maksudnya pergerakan itu dihadkan bukannya lockdown sepenuhnya jadi itu dilaksanakan pada 18 Mac yang lalu jadi di bawah PKP ini hampir semua orang perlu tidak boleh keluar pergi beriada tidak boleh pergi ke kedai pusat membeli belah dan hanya boleh keluar untuk tujuan membeli barangan asas sahaja seperti bahan makanan ubat-ubatan dan sebagainya itu pun hanya boleh keluar seorang sahaja wakil keluarga dan sektor-sektor yang penting sahaja termasuk kami media termasuk kita dibenarkan beroperasi lebih kurang 20 sektor sahaja di seluruh Malaysia sektor lain semua ditutup dan perlu bekerja daripada rumah jadi ini adalah satu langkah yang drastik yang diambil pada 18 Mac yang lepas dan ini dilihat sebagai salah satu ataupun langkah yang paling besar yang berjaya menangani penularan COVID-19 dan sejak 18 Mac dan sehingga kini walaupun PKP ini sudah pun dilonggarkan ditukar nama menjadi PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat masih lagi pihak berkuasa menjalankan sekatan jalan raya ratusan setiap hari di serata Malaysia mereka memeriksa ratusan ribu kenderaan setiap hari untuk memastikan pergerakan itu dihadkan kini Perintah Kawalan Pergerakan dilonggarkan bebas bergerak tetapi tidak bebas bergerak antara negeri di antara daerah boleh bergerak kalau saya berada di dalam Selangor saya boleh bergerak mana-mana saja di dalam Selangor ataupun Kuala Lumpur tapi saya tidak boleh pergi tidak boleh pergi ke Johor ataupun di tempat-tempat lain jadi pihak berkuasa sejak mengumumkan PKP ini daripada 18 Mac yang lalu mereka juga melaksanakan dengan begitu tegas melaksanakan sekatan jalan raya memeriksa kenderaan memeriksa beratusan ribu premis kedai bangunan setiap hari dan sesiapa saja yang ingkar PKP mereka sama ada dikenakan kompaun seribu ringgit ataupun mereka disumbat masuk ke dalam penjara jadi ini antara langkah-langkah tegas yang diambil oleh Kerajaan Malaysia yang dilihat setakat ini Alhamdulillah berjaya mengurangkan penularan COVID-19 jadi karena ada peraturan yang tegas seperti itu ya jadi mungkin respon dari masyarakat Malaysia juga mau tidak mau mereka harus mematuhi begitu mereka ada pilihan karena pada awal pada hari-hari awal seperti mana di banyak negara yang lain mungkin karena kita ini manusia human nature-nya mungkin sukar untuk dikurung di dalam rumah dan pada ketika itu saya ingat sewaktu PKP mula diumumkan oleh Perdana Menteri di Malaysia tempoh yang diberikan untuk bersedia itu amat singkat saya ingat mungkin dalam dua hari ataupun tiga hari sebelum dilaksanakan diumumkan jadi ramai orang tidak bersedia maupun secara secara fizikal maupun secara mental mungkin ramai yang tidak beli cukup barang makanan mungkin ramai yang tidak menjadikan persiapan yang cukup untuk terkurung di dalam rumah jadi pada hari-hari awal itu agak menduga dan hari-hari awal itu mungkin ramai juga kita menyaksikan masih ramai yang inkar yang masih ramai yang tidak faham sepenuhnya keperluan untuk duduk di dalam rumah jadi mereka mereka perlu diingatkan oleh polis dan pada hari-hari awal pihak berkuasa dan polis mungkin hanya menegur tetapi kemudian sepas minggu kedua minggu ketiga pihak polis sudah mula tegas dan menggunakan kompaun seribu ringgit jadi penerimaan sekarang ini sudah lebih baik saya rasa mungkin sudah pun sebab dia sudah pun masuk dalam psikologi rakyat semua sudah mula faham dan nampak kesan baiknya jadi setakat ini walaupun ada sedikit yang masih lagi ingkar tetapi rata-ratanya kebanyakannya mematuhi peraturan dan undang-undang yang sudah pun diumumkan kalau begitu sekarang bagaimana kondisinya apakah sudah kembali berkegiatan seperti biasa lagi walaupun kita tidak bisa bilang ini kembali kepada normal karena sebelum ada vaksin kita tahu kan Luqman ini normal baru sulit untuk kita mengatakan kita bisa kembali kepada normal you normal apakah sudah beraktifitas kembali masyarakat Malaysia pada saya kami sudah kembali kurang lebih 95% ke normal terutamanya selepas PKPB iaitu pelonggaran PKP itu diumumkan pada 4 Mei yang lalu apabila PKP itu dilonggarkan semakin banyak sektor ekonomi sudah mula dibenarkan beroperasi semula semakin ramai orang sudah dibenarkan pergi kerja seperti biasa orang ramai juga dibenarkan keluar mereka boleh pergi ke pusat membeli belah dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang biasa di bawah PKPB ini hanya gelintir sedikit saja aktiviti yang masih lagi tidak dibenarkan mungkin 3% atau 5% sebagai contoh aktiviti yang masih melibatkan kehadiran ramai orang konser dan sebagainya perhimpunan ataupun sukan-sukan yang melibatkan sentuhan fizikal seperti bola sepak, rugby masih lagi tidak dibenarkan tapi selain daripada itu semuanya sudah pun dibenarkan jadi rata-ratanya dari segi kehidupan personal dan juga pekerjaan kembali bekerja kurang lebih 95% sudah pun kembali ke normal tapi dia tidak akan kembali kepada normal seperti yang Laura sebut dia ni adalah normal baru malah Perdana Menteri kami Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelumnya dia menyebut walaupun katanya keadaan sudah pun kembali kepada normal ataupun dibenarkan kembali buat aktiviti-aktiviti biasa ianya harus dibuat berlandaskan normal baru ya sekarang ni restoran semua sudah dibuka semula rumah makan sudah dibuka semula tetapi dahulu dalam tu ada 50 orang sekarang ni mahu masuk kena beratur kena periksa suhu badan kena tulis sekarang ni kami mahu masuk kedai dan restoran semua kena tulis nama dan nombor telefon dan suhu badan jadi kalau ada seorang kes positif corona di situ dia tahu dia tahu siapa yang mahu dihubungi yang semua orang yang berada di situ jadi jadi tracingnya lebih mudah ya tracingnya lebih mudah jadi kehidupan kembali normal tetapi new normal tetapi orang-orang ramai sudah mula membiasakan diri mereka sudah biasa keluar pakai masker mereka sudah biasa keluar duduk jauh-jauhan di beberapa bila makan mereka sudah biasa bila mahu masuk usat beli belah itu beratur amat panjang kerana semuanya perlu tulis nama jadi itulah normal baru di Malaysia dan saya kira di seluruh dunia pun ya oke lunga mungkin terakhir ini kita akan ini ya menjelang hari raya idul fitri bagaimana untuk di Malaysia aturan untuk sholat idul fitri karena kalau untuk di Indonesia itu beberapa daerah dilarang untuk mengadakan sholat idul fitri jadi sholat idul fitri kami akan diadakan atau dilaksanakan di rumah masing-masing seperti itu oke jadi di Malaysia hal ehwal agama ditadbir oleh pihak kerajaan negeri bukan kerajaan persekutuan jadi setakat ini kami ada beberapa belas negeri bukan semua negeri semua negeri belum lagi maaf tidak semua negeri sudah mengumumkan SOP beribadat sholat idul fitri yang baru hanya beberapa negeri sahaja apa yang kita sudah tahu sebagai contoh di Ibu Negara wilayah persekutuan Kuala Lumpur pihak berkuasa agama negeri sudah mengumumkan oke boleh untuk sholat-sholat terawih dan sholat idul fitri tetapi pelbagai SOP perlu diikuti antara yang utamanya adalah jemaahnya tidak boleh lebih daripada 30 orang apabila sholat pada satu-satu masa dan sudah tentu apabila sholat dalam SAF itu kena ada penjarakan sosial dan sudah tentu amalan-amalan normal dikekalkanlah apabila mahu masuk di masjid perlu beratur dengan penjarakan sosial perlu diambil nama perlu dicatatkan suhu badan perlu dilakukan saringan kesihatan jadi itu untuk wilayah persekutuan sekarang ini kami masih lagi menunggu confirmation daripada pihak-pihak berkuasa agama di negeri yang lain bagaimana mereka mahu melakukan solat sunat Aidilfitri nanti masih ramai lagi negeri yang masih banyak lagi negeri yang belum lagi mengesahkannya tetapi kalau melihat trendnya kalau wilayah persekutuan ada mengumumkan sebegitu biasanya kebanyakan negeri akan mengikut kurang lebih seperti itu jadi kita jangkakan solat sunat Aidilfitri memang boleh dilakukan tetapi jemaahnya sangatlah sedikit kebanyakan orang masih lagi perlu solat di rumah oke tetap ya dengan protokol kesehatan terpaksa perlu iya betul sekali oke Lukman Haris terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita sama kami untuk masyarakat Indonesia juga dan tetap semangat untuk teman-teman di Malaysia juga dan kami buka hantar semangat dan juga doa kepada rakan-rakan saudara serumpun Indonesia agar keadaan Covid-19 di sana akan kembali pulih insyaAllah amin amin terima kasih